Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini aku akan membagikan resep ide untuk isian snack box Ini namanya pandan kismis Jadi dari bahan yang sangat sederhana Dan juga prosesnya pun sederhana Oke, gimana proses cara pembuatannya? Simak terus videonya sampai selesai Siapkan 120 gram margarin Kemudian nanti akan kita mixer ya bareng Dengan gula pasir Memixernya itu hanya sampai tercampur rata aja Tidak usah menunggu sampai margarinnya itu mengembang Nah, ini untuk gula pasirnya Tambahkan 100 gram Manti memasukkannya itu sedikit demi sedikit ya Mixer dengan kecepatan tinggi Kurang lebih 2 menitan aja Setelah margarin dan gula pasir tercampur rata Selanjutnya disini aku akan siapkan 3 butir telur Ini pilih yang suhu ruangan ya Lalu nanti masukkan satu persatu Mixer kembali hingga tercampur rata lagi Nah, jika telurnya itu dari kulkas Biarkan terlebih dahulu suhu ruangan Baru digunakan Jangan yang langsung dari kulkas ya Karena nanti akan berpengaruh keadonannya Jika telurnya itu dingin Oke, selanjutnya aku akan tambahkan dengan 100 gram tepung terigu Dan juga 27 gram susu bubuk Untuk tepung terigunya ini Pilih yang prosedang Kemudian masukkan sedikit demi sedikit Lalu disini juga tambahkan dengan 1 sendok teh baking powder Kemudian setengah sendok teh garam Juga perisa pandan Untuk perisa pandannya ini kurang lebih setengah sendok teh Lalu mixer kembali dengan kecepatan medium hingga tercampur rata Dan untuk tepungnya ini Memasukkannya sedikit demi sedikit Kalau sudah tercampur rata Ini aku akan aduk ya Biar yang ada di pinggir-pinggir itu bisa tercampur dengan menggunakan spatula aja Seperti ini Disini untuk pengukusnya sudah harus kalian Nyalakan dan pastikan airnya mendidih Lalu masukkan 30 gram kismis Kalau mau lebih banyak juga lebih bagus ya Supaya nanti terlihat lebih cantik untuk kismisnya Boleh diberikan 50 gram Nah disini karena habis Jadi aku hanya memberinya 30 gram aja Nah untuk memudahkan Saat memasukkan ke dalam cetakan Disini aku masukkan ke dalam plastik piping bag Atau kalau tidak ada plastik piping bag Boleh disendoki ya Atau menggunakan sendok saat meletakkan ke dalam cetakannya Ini supaya lebih praktis dan lebih cepat aja Jadi aku masukkan ke dalam plastik piping bag begini Oke selanjutnya Aku siapkan cetakan Ini sudah aku oles dengan margarin Dan juga sudah aku tabur dengan tepung terigu tipis Jadi untuk satu resep ini menjadi 10 cup Nah untuk cetakannya ini bebas aja ya Boleh menggunakan cetakan apa aja Nah karena cetakanku ini besar Jadi menjadi 10 cup Kalau menggunakan cetakan yang kecil-kecil Bisa menjadi mungkin 15an cup ya Cetakan plastik untuk kue putu itu bisa menjadi 15 cup Oke ini lakukan atau masukkan adonan Jangan terlalu penuh 3 per 4 bagian aja dari loyang Lakukan hingga semuanya selesai Nah jika semuanya sudah dimasukkan ke dalam cup Kemudian hentak-hentakkan supaya bagian permukaannya rata Dan juga tidak ada udara yang terjebak di dalam adonan Selanjutnya kukus selama kurang lebih 25 menit Dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil Tutup pancinya jangan lupa diberi ala serbet Oke setelah 25 menit Kemudian akan aku angkat Lalu kalau sudah diangkat Dinginkan terlebih dahulu Baru nanti setelah dingin Dikeluarkan dari cetakannya Dikeluarkan dari cetakannya Biarkan dingin terlebih dahulu Setelah dingin Baru dikeluarkan dari cetakannya Itu mudah ya Seperti ini hasilnya sangat cantik Ini bisa banget ya Untuk ide jualan Isian snack box Nanti untuk harga jualnya Silahkan tentukan sendiri Tentukan dari berapa budget Saat berbelanja Nantinya baru dihitung Berapa harga jualnya Sekali lagi untuk satu resep ini Menjadi 10 cup Tapi ukurannya besar ya Dan seperti ini Hasil akhirnya Nah sekarang aku akan mencoba Satu Supaya kalian bisa lihat teksturnya Untuk teksturnya sendiri Sangat lembut Seperti ini Dan untuk rasanya itu Enak banget Perpaduan dari pandan Dan juga Kismis Ini cocok banget ya Untuk snack harian Untuk keluarga Ataupun juga Untuk ide jualan Nah Jika ingin Digunakan Sebagai ide jualan Ini bisa bertahan Di suhu ruangan Sampai 3 harian Jadi cocok banget Nah demikian tadi ya Untuk resepku kali ini Resep Ide Isian Untuk snack box Mudah-mudahan bisa Menginspirasi Sahabat aku semua Di rumah Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax